Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga Unggul Model Islami Halo apa kabar anak soli-soliha kelas 5 di rumah Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat ya Berjumpa kembali bersama Bu Hani Dalam pembelajaran matematika kelas 5 semester 2 Hari ini kita masuk pertemuan ketiga Dalam pertemuan hari ini kita akan membahas materi Menghitung hasil pangkat 3 suatu bilangan Anak-anak soliha kelas 5 Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita siapkan dulu buku tulisnya Kemudian buku paket matematika Dan juga alat tulisnya ya Kalau sudah Selanjutnya mari kita awali pembelajaran hari ini Dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini Yaitu setelah menyimak video pembelajaran Kalian dapat menentukan hasil pangkat 3 suatu bilangan dengan benar Anak soliha di rumah Pada pertemuan sebelumnya Kalian sudah belajar Materi sifat-sifat kubus Apakah disini masih ada yang ingat Apa saja sifat-sifat kubus? Ada berapa ya sifat-sifat kubus ya? Ya ada 5 sifat kubus ya Sifat yang pertama yaitu Mempunyai 6 sisi Kemudian sifat yang kedua yaitu Mempunyai 12 rusuk Lalu sifat yang ketiga Mempunyai 8 titik sudut Sifat yang keempat Semua sisinya berbentuk persegi Lalu sifat yang terakhir yaitu Semua rusuknya sama panjang Nah pada pertemuan sebelumnya Sifat-sifat kubus Nah hari ini kita akan belajar Menghitung hasil pangkat 3 Nah gunanya apa guru? Karena nanti kita akan belajar Menghitung volume kubus Atau isi kubus Nah jadi karena nanti volume kubus Itu rumusnya Sisi kali sisi kali sisi Atau sisi pangkat 3 Jadi hari ini kita akan belajar Bagaimana cara menentukan Hasil pangkat 3 suatu bilangan Nah lalu apa itu bilangan pangkat 3 ya? Nah bilangan pangkat 3 adalah Bilangan kubik Itu nama lainnya ya Nama lain bilangan pangkat 3 adalah Bilangan kubik Kalian sudah belajar di sumber satu Tentang satuan volume Yang ada pangkat 3 nya Yang dibaca kubik Bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik adalah Hasil perkalian bilangan n Dua kali berturut-turut Dengan dirinya sendiri Jadi Atau nama lainnya itu Dikatakan mengalami pemangkatan tiga kali Jadi bilangan n itu Dikalikan sebanyak tiga kali Kita perlu contohkan Bilangan n Bilangan n pangkat 3 sama dengan N dikali n dikali n Sebanyak tiga kali Jadi Bilangan pangkat 3 itu Juga sama saja dengan Perkalian suatu bilangan Dengan hasil kuadratnya Jadi n pangkat 3 bisa dihitung dengan N dikali n Dikali n sebanyak tiga kali Atau Bisa dihitung dengan n kuadrat Dikali n Untuk lebih jelasnya lagi Nanti buku guru akan memberikan contoh Bagaimana menghitung Suatu bilangan Dipangkatkan tiga kali Soal-soal yang di rumah Selanjutnya Bu guru akan memberikan contoh Bagaimana cara menghitung Hasil bilangan pangkat tiga Untuk contoh soal yang pertama Yaitu bilangan empat pangkat tiga Untuk cara menghitungnya Kita Mengalikan bilangan empat ini Sebanyak tiga kali Karena ini pangkat tiga Jadi kita kalikan sebanyak tiga kali Kita tulis dulu disini Empat pangkat tiga sama dengan Empat dikali empat Dikali empat Sebanyak tiga kali Nah untuk memudahkan menghitung Kita menghitungnya Dari 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 dulu ya Jadi bilangan yang pertama Dikalikan dengan bilangan yang kedua Empat dikali empat Hasilnya berapa? Enam belas Ya Kemudian selanjutnya Enam belas ini kita kalikan dengan Bilangan yang ketiga Bilangan yang ketiga empat Jadi Enam belas dikali empat Nah ini enam belas dikali empat Kita menghitungnya dengan Cara susun pendek Dari kalian susun pendek Enam belas dikali empat Yang kita hitung pertama adalah Enam dikali empat Enam dikali empat Hasilnya Dua puluh empat Kita tulis Bilangannya Empat Kita simpan Bilangan dua Lalu selanjutnya kita kalikan Satu dikali empat Hasilnya empat Tadi kita menyimpan Bilangan dua Jadi Empat ditambah dua Hasilnya Enam Jadi Enam belas dikali empat Hasilnya Enam puluh empat Nah Enam puluh empat ini Adalah hasil dari Perpangkatan tiga kali Bilangan empat Empat pangkat tiga Hasilnya Enam puluh empat Untuk contoh soal berikutnya Yaitu soal nomor dua Tujuh belas Pangkat tiga Tujuh belas Pangkat tiga Berarti Artinya adalah Tujuh belas Dikalikan Sebanyak Tiga kali Kita tulis dulu Bilangan tujuh belas Tujuh belas Dikali Tujuh belas Dikali Tujuh belas Ya Sebanyak Tiga kali Nah Untuk menghitungnya Karena ini Bilangan puluhan semua Berarti kita Menghitungnya Bilangan pertama Dikalikan bilangan kedua Tujuh belas Dikali tujuh belas Karena ini Sama-sama puluhan Berarti kita menghitungnya Pertama dengan Susun pendek Tujuh belas Dikali tujuh belas Yang pertama Yang pertama kita hitung adalah Tujuh kali tujuh Hasilnya Empat puluh sembilan Kita tulis Sembilan Kita simpan Empat Satu kali tujuh Hasilnya Tujuh Tadi kita menyimpan Empat Tujuh ditambah Empat Hasilnya Sebelas Nah Dikali tujuh sudah Sekarang Dikali-kali satu Tujuh dikali satu Hasilnya Tujuh Kemudian satu Dikali satu Hasilnya Satu Masih ada yang dikalikan? Tidak ada ya Jadi tinggal kita tambahkan Sembilan Kita turunkan Satu ditambah tujuh Hasilnya delapan Satu ditambah satu Hasilnya dua Nah ini Dikali 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 Bilangan pertama Dengan bilangan kedua Lalu Dikali 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 Kita kalikan Dengan bilangan ketiga Dengan bilangan Tujuh belas Dua ratus Lapan puluh sembilan Dikali Tujuh belas Nah yang pertama kita kalikan adalah Sembilan kali tujuh Hasilnya Enam puluh tiga Yang ditulis Bilangan Tiga Nanya kita simpan Lalu Lapan kali tujuh Hasilnya Lima puluh enam Karena kita menyimpan Enam Jadi kita tambahkan enam Lima puluh enam Ditambah enam Hasilnya Enam puluh dua Ya Enam puluh dua Kita tulis dua Nah ini kita corek Kita tadi menyimpan Enam puluh dua Dua ditulis Enamnya Kita simpan Lalu Selanjutnya Dua kali tujuh Hasilnya empat belas Karena kita menyimpan enam Empat belas Ditambah enam Hasilnya Dua puluh Dikalikan bilangan tujuh Sudah Berarti sekarang tinggal dikali bilangan satu Sembilan kali satu Kita tulis di bawah Angka dua Sembilan Kemudian delapan kali satu Delapan Dua kali satu Dua Sudah tidak ada yang bisa dikalikan lagi ya Sekarang tinggal kita jumlahkan Tiga nya turun Dua tambah sembilan Hasilnya Sebelas Simpan satu disini Satu ditambah nol Ditambah delapan Hasilnya sembilan Dulu ditambah dua Hasilnya empat Nah Jadi Hasil dari tujuh belas Maka tiga adalah Empat ribu Sembilan ratus Tiga belas Untuk contoh soal berikutnya Soal nomor tiga Yaitu Dua puluh tiga Pangkat tiga Dua puluh tiga Pangkat tiga Artinya adalah Dua puluh tiga Dikalikan sebanyak tiga kali Ya Kita tulis dulu Dua puluh tiga pangkat tiga Sama dengan Dua puluh tiga Dikali dua puluh tiga Dikali dua puluh tiga Karena yang pertama kita lakukan Adalah mengalihkan bilangan pertama Dengan bilangan yang kedua Dua puluh tiga dikali dua puluh tiga Dengan cara susun pendek Kalian susun pendek Yang pertama kita kalikan Tiga kali tiga Hasilnya sembilan Kemudian Dua kali tiga Hasilnya enam Dikalikan bilangan tiga sudah Tinggal bilangan Dua Ya Tiga kali dua Hasilnya enam Dua kali dua Hasilnya empat Sudah tidak ada yang bisa dikalikan ya Berarti tinggal kita Jumlakan Sembilannya Kita turunkan Enam tambah enam Dua belas Ya Dua belas Simpan satu Satu ditambah empat Lima Jadi Dua puluh tiga Dua puluh tiga Hasilnya Lima ratus Dua puluh sembilan Ya Ini bilangan pertama Dikali bilangan kedua Nah selanjutnya Lima ratus Dua puluh sembilan Ini Dikalikan dengan Bilangan Dua puluh tiga Bilangan dua puluh tiga Yang ketiga Lima ratus Dua puluh sembilan Dikali Dua puluh tiga Yang pertama kita kalikan adalah Sembilan dikali tiga Hasilnya Dua puluh tujuh Kita tulis tujuh Simpan dua Dua kali tiga Hasilnya Enam Jadi menyimpan dua Berarti Enam ditambah dua Hasilnya delapan Karena dua sudah ditambah Berarti kita corot ya Lima kali tiga Hasilnya Lima belas Nah dikalikan bilangan tiga Sudah Tinggal dikalikan bilangan dua Sembilan dikali dua Hasilnya Delapan belas Kita tulis Delapan Kita simpan satu Dua dikali dua Hasilnya Empat Tadi kita menyimpan satu Berarti dua Empat tambah satu Hasilnya Lima Ini tadi satu sudah kita Tambahkan Jadi dijerat ya Selanjutnya Lima kali Dua Hasilnya Sepuluh Nah Karena sudah tidak ada yang Dikalikan lagi Jadi Langsung kita jumlahkan Tujuh Yang kita turunkan Delapan Tambah delapan Hasilnya Enam belas Enam Simpan satu Disini Lima Tambah lima Tambah satu Tadi Hasilnya Sebelas Simpan satu lagi Satu Ditambah satu Hasilnya Dua Satunya Kita turunkan Jadi Hasil dari Lima ratus Dua puluh Sembilan Dikari Dua puluh Tiga Adalah Dua Belas Ribu Seratus Enam Jadi hasil pangkat 3 dari 23 adalah 12.167 Anak soleh-soleh di rumah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, tadi kita sudah belajar mengenai bilangan pangkat 3 Ya, kita sudah tahu apa itu bilangan pangkat 3 Lalu, tadi kita juga sudah belajar bagaimana cara menghitung bilangan pangkat 3 Anak-anak sudah paham bagaimana cara menghitung bilangan pangkat 3? Semoga kalian sudah paham materi hari ini ya Nah, selanjutnya nanti buku guru akan memberikan evaluasi pembelajaran Ya, buku guru beri 3 soal ya Soal yang pertama yaitu 7 pangkat 3 sama dengan titik-titik Kemudian, soal yang kedua yaitu 15 pangkat 3 Sama dengan titik-titik Dan soal yang ketiga yaitu 26 pangkat 3 Sama dengan titik-titik Nah, nanti soleh-soleh di rumah menghitung bilangan pangkat 3-nya ya Jadi, dikalikan sebanyak 3 kali lalu ditulis hasilnya Nah, Alhamdulillah anak soleh-soleh untuk pembelajaran matematika hari ini sudah selesai ya Bu guru berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga sholat 5 waktu di rumah Kemudian, tetap semangat belajar ya Meskipun kalian sudah berangkat ke sekolah untuk pembelajaran tatap muka Jangan lupa kalian untuk menyimak video pembelajarannya ya Lalu, kalian juga tetap meroja'ah dan setoran tahfid ya Dengan guru pengampu kalian masing-masing Selanjutnya, kalian juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Bu guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran hari ini Sekian dari Bu Hani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh